Halo guys, lanjut lagi di Subnautica Seperti yang kalian lihat ya 10 menit lagi, Sunbeam bakal mendarat Jadi ceritanya kemarin, Sunbeamnya itu udah di orbit temen-temen Sekarang mereka udah mendapatkan koordinat untuk mendarat tuh 1,5 kilo ke arah situ ya Jadi sebelum kesana guys, kita siapin dulu Makanan mungkin ya Nih gue penuhin Ambil lagi Kira-kira yang dibawa apa guys? Nih baterai Baterai udah full semua sebagian besar ya Kecuali laser cutter Boleh gue ambil 1 baterainya cadangan mungkin ya Atau kita tuker Ya udah ditukar aja Kita tukar aja ya Nah kayak gitu, ini biarkan di charge 9 menit menuju 1,5 kilo harunya cukup dong Ayo kita kesana guys Kita akan menunggu Sunbeam ya Jangan sampai telat ya Kemungkinan sekitar 1 atau 2 menit ya Kayaknya 2 menit deh 500 meter temen-temen Ini ternyata pulau loh Tuh kalian lihat ya Dari bawah laut udah kelihatan pulau nya Tapi ke atas masih belum tadi ya Sekarang udah nampak nih Pulau ternyata guys Kita masih punya waktu 7 menitan Bisa kita explore dong berarti Iya betul Kita explore aja guys pulau ini Tuh kan ada Oh ada Balbotry juga disini Coba jauh gak sama Aurora? Gak terlalu jauh ya Di sebelah kirinya Aurora Nah ini banyak batu ya Batu biasa ini Ini telur guys Ini dia temen-temen Lokasi mendaratnya Ada bangunan Ngapain nih Dari stylenya ini mirip Kayak tempat portal yang kemarin guys Tuh portal yang 2,4 kilo itu Itu mirip nih stylenya Ijo-ijo kayak gini ya Bangunan apa ini cuy? Dimana sih lokasinya tadi? Perasaan disini Markernya Sebentar gue mundur dulu Ah bener-bener disini ya Berarti kita kesini ya Guys masih punya waktu 6 menit Coba explore yuk Kita coba explore dulu yuk Nah itu kayak pintu guys Bangunan apa ini? Bener temen-temen Ini sama ya Kayak di tempat yang portal-portal itu loh Itu lampu kan? Nah ini apa guys? Oh purple tablet yang kita dapat kemarin Bisa dimasukin kesini guys Kayaknya itu untuk akses masuk ya Yaudah kita scan dulu yuk Kita scan dulu Force pill control terminal Berfungsi kayak kunci nih Bener ya Terus Nah ini nih Purple table fragment Bener ada ini Perasaan kita udah dapet ya Belum gue scan berarti ya kemarin Purple table fragment Ini udah sangat tua katanya Kemungkinan besar Ribuan tahun yang lalu guys Aduh gue gak bawa guys Kalau mau balik Takutnya Itu gak sempat nih Menunggu sunbeamnya nyampe Aduh gak bisa berarti Kita gak bisa masuk guys Tuh gak bisa ya Yaudah lah berarti Tersisa waktu 5 menit Gue bakal tunggu disini ya Kita explore aja lah Coba ke atas ya Nih gak ada jalan Oh ada disini Ternyata guys Purple tabletnya Kita gak perlu pulang Bentar 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 Cek lagi Cek lagi Ini ada jalan gak Itu ada Apa ya Telur ya Kayak tanaman gitu guys Ah gel sack Gel sack Bukan tanaman Nah buat apa itu Eh bisa dimakan Astagfirullah Dimana Ada cave crawler lagi Mereka mencari masalah Ini kita lempar ya Oke Aman guys Aduh bisa kesana Bisa masuk loh Bentar Gue akan coba masuk Mungkin kita Jangan explore dulu ya Karena kita punya waktu Tuh gak banyak ya 4 menit lagi nih Kita buka aja dulu Terus Masuk beberapa meter Jangan terlalu jauh Nah Itu dia guys Kebuka kan Betul Kebuka dia Struktur ini terbuat dari metal aloy Dengan integrity yang Sangat bagus guys Iya Kalau dilihat Ini kuat banget kayaknya ya Sini bakal ada apa guys Struktur alien yang sudah ditinggalkan Bertahun-tahun Ada hijau-hijau Ada hijau-hijau guys Bisa diambil Bisa di-scan gak Bahasa tidak diketahui Kata CIA-nya Alien data terminal Ditemukan di Fasilitasnya alien Gak mungkin di-transit Menjadi informasi yang berguna Tapi scanner kita berhasil Mendapatkan informasi Mengenai device-nya ya Device-nya ya Bukan informasi Yang dari bahasa Yang tidak kita ketahui tadi ya Ini kayak Komputer teman-teman Solid state computer Memproduce Menghasilkan Frekuensi radio Yang kecil Dan kompleks Blah-blah-blah-blah Silahkan dibaca guys Ini bisa digunakan Untuk telepati katanya Dan kita harus Lebih lanjut Meresearch Benda ini ya Aduh Kita ke bawah Atau gimana guys Sekitar Sekitar 1 menit lah ya 1 menit kita Ke atas lagi Aduh Disini Luas nih Kayaknya nih Ada apa lagi nih Ion Cube Buat apa lagi Ion Cube ini ya Oh Untuk energi guys Ini bagus Untuk energi ya Setara dengan 5 kiloton TNT nih Ion Cube ini Ambil Aduh Kayak labirin Ada lagi guys Ada lagi nih Waduh Masih luas temen-temen Oke Abis gue ambil ini Kita naik ya Kita naik ya Ya udah Naik Naik Nanti kita baca lagi guys Oke Enforcement of platform skematik Dibaca dulu Silahkan yang pengen baca Kayaknya ini menjelaskan Struktur ini tuh Terbuat dari apa Kayak gitu ya Powernya dari mana Gitu-gitu ya Layoutnya juga nih guys Oke Intinya gitu Karena 1 menit lagi Kita akan pulang Ke atas Jangan sampai Sunbeamnya Kita abaikan Oh Kata si AI nya Kita bakal menemukan Hal-hal baru Kalau kita ekspor Lebih dalam ya Katanya ada Lower facility Bisa-bisa Bisa Nanti kita kesana Aduh udah malam guys Tuh kita harus kesana ya Kenapa lagi Mendaratnya malam-malam Kalian Sunbeam Nah Kita tunggu disini 20 detik Terus Dimana mendaratnya Eh suara Apa itu Oke Ada suara-suara guys 10 detik 6 detik Oh ini Ini gerak nih Ah itu Sunbeam Sunbeam Mana Sunbeam Dia bakal menerat Sunbeam Bentar lagi guys Ini Kenapa ini guys Ah ini Sunbeam nih Sunbeam nih Bentar kan Kok jadi gitu ya Wah Ini senjata guys Fix Gak jadi Kita Survive Malah Sunbeamnya Yang hancur Wah Ini senjata Ternyata Bukan bangunan Guys Bisa ke atas Gak bisa ke atas Kita tadi kan Nah terus Gimana cuy Kayaknya Storynya Memang Kita harus Mengungkap ya Misteri ya Misteri dari Bangunan-bangunan Kayak gini Terus portal Aduh 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 Digigit sama Byter Ini Byter kan Aduh ada ini juga Iya guys Sunbeamnya Meledak Yaudah berarti Memang bener Kita harus ke Aurora Tapi sebelum ke Aurora ya Kita kesini dulu kali ya Oke Kalau gitu gini Eh Salah Kenapa gue makan Yang busuk ya Yaudah Aku ambil dulu lagi ya Aku ambil lagi Bulbetri Nah Balik lagi dia Parah ini guys Ada senjata Anti Orang-orang yang masuk ya Tuh guys Sudah penuh guys Inventory gue Oke Let's go Kita akan ungkap Misteri di balik Bangunan ini Coba masuk dulu ya Nah Kita tadi udah kesini kan Temen-temen Terus kemana Oh ke kiri Oke oke Sambil nge-looting ya Jangan lupa di-looting Ini kemana Oh Ke bawah guys Lah meninggal gak ini Wah Lipnya canggih banget guys Dan ada bangunan Yang lebih luas Ini apa lagi Disitu ada pintu Disini ada Wow Ini bisa keluar kesini dong Berarti Oh Nah itu ada sesuatu guys Oh itu portal gak sih Aduh gak tau guys Nanti aja ya Mending kita ekspor Yang di dalam bangunan dulu Yang lebih aman Yang lebih aman ya Yuk yuk Kesana yuk Jadi bangunan ini itu Kayaknya dibangun ya Untuk Mencegah Orang-orang masuk Atau Mencegah Orang-orang keluar Gak tau guys Tapi yang jelas Sunbeam tadi masuk Di target Sama mereka ya Nah Ini apa guys Alien Rifle Weh Eh data bank Doang guys Bukan blueprint Bukan blueprint ya Gue kira blueprint Kita gak bisa ngambil juga Katanya tadi ya Aduh bisa ke atas Sebentar Ada lagi Kita udah dapet tiga Bisa kesana Bisa ke atas Coba kesini dulu ya Nah Ini bangunan Yang pernah kita temukan Di portal kemarin Sama persis guys Ya kan Sama ini Kayaknya bener Itu adalah portal Tapi gimana cara Nyalainnya Sekarang kita ke atas ya Untung disini Gak kayak labirin ya Dia cuma Ada beberapa jalan Terus Buntu gitu Kan enak ya Ada purple Purple Tablet lagi kah Bener temen temen Tablet Tuh jalannya cuma Ini ya Satu arah gitu ya Linear ya Jadi enak Enak explorenya Kalau gini kan Ini apa Alien device Aduh sayang sekali Bukan blueprint guys Doomsday device Device ini Cukup untuk Menghancurkan planet Katanya Tapi lagi rusak Beruntungnya Lagi rusak ya Gigi banget ini Civilization Sebelum Kita Oh ini Oke Masuk lagi kita Perhatikan ya Siapa tau ada yang bisa diambil Terutama ijo-ijo ya Kita gak tau juga Si ijo-ijo itu buat apa Nantinya Gimana cara Pakainya Nah ini apa nih Energy core Scan dulu dong Device ini Setara dengan 100 megaton Nuclear Detonation Gigi banget guys Dan sekarang Dia lagi beroperasi Tanpa parameter Apapun Akan menargetkan Kapal Apapun Yang mendekat Gara-gara ini Fix Bener guys Ini adalah senjata nih Penjelasan disini ya Dari energy core ini Harusnya kita matiin Ini nih Gimana cara matiinnya Oh ya bisa diinterk ya Ditusuk Terus Kontrol panelnya Memberikan pesan Individu yang terinfeksi Tidak bisa Mematikan Energy core ini Oh berarti Bener guys Jadi planet itu Sesuai dari penjelasan ini Tadi ya Itu dalam masa Karantina Di karantina Dan Ini Adalah Kayaknya senjata Yang digunakan Untuk Ya karantina tadi ya Gak boleh ada yang masuk Gak boleh ada yang keluar Yang masuk Kona tembak Yang keluar mungkin Kona tembak juga Ya gak sih Terus kita kemana guys Kayaknya gak ada Jalan lagi deh Gak ada ya Yaudah kita keluar ya Btw tadi ada satu lagi Apa yang belum gue baca Oh ini nih Code and Clues Alien Facility Relocation Ternyata ada Lebih dari satu Fasilitas Temen temen Kedalaman 800 meter Kita belum bisa Karena kita masih Sea mod Kayaknya bener Habis ini kita harus cari Cyclops 1200 Oke berarti ini Nanti dulu Temen temen Kita belum bisa mencari Lokasi mereka Yang Lainnya ya Meninggal gak sih Lompat aja lah ya Biar cepet Eh Bukan kesitu Nah Akhirnya Keluar juga guys Bisa diambil lagi gak Gak bisa diambil Purplenya Tapi kita masih punya guys Satu tablet lagi kan Di base ya Yaudah guys Habis ini Aku pulang Kita siap-siap lagi Kita bakal ke Aurora sekarang ya Kita bakal Explore Aurora Oke Sudah sampai Sekarang kita siap-siap Dulu temen-temen Ini aku buang-buang dulu ya Ini udah busuk nih Gak kemakan loh Buang dulu Eh kok gak hilang Ah baru hilang dia Hati-hati Jangan kebuangnya Yang warna hijau ya Ini Gak tau guys Perlukah kita Bawa ini ke Aurora Atau ini kita bawa juga nih Perlu gak ya Kayaknya gak perlu deh Kita bawa ini Bawa aja semuanya ya Terus Fire Extinguisher Perlu gak Itu Aurora kan Jatuh tuh Ada apinya gak Gak tau ya Tapi kita bawa aja Flare Flare Ambil aja Satu mungkin Apalagi ya Botol minum Dua Terus Kamera drone Gak usah Ngapain coba ya Eh dimana sih Ini ku Ah ini First aid First aid Gue mau bawa first aid Satu lagi Kita bawa dua first aid Dua botol minum Terus kita penuhi Dulu Kebutuhan Kebutuhan Ya Dan Apalagi Cadangan ya Bilang ini Oke Sudah penuh Harusnya ini Udah Ready kita ya Let's go Temen temen Kita menuju Aurora Harusnya aku gak terlalu Perlu banyak energi Seamot ya 38 Cukup lah ya Kita hanya perlu Ke Aurora kan Dan balik Gak terlalu jauh Nah Masuknya dari mana guys Masuknya dari mana Kayaknya gak bisa dari belakang deh Kita coba ke depan ya Tuh Yang ada Rangka-kerangka Kayak gitu Kita coba kesana dulu Dan hati-hati ya Disini ada River Leviathan Kan kemarin Tapi bukan disini sih Harusnya ke depan lagi ya Berarti kita dari ini aja guys Dari tepi-tepi aja Nah Dari sini-sini aja nih Aduh Gimana ya Kita explore luarnya dulu Atau langsung ke dalam guys Kayaknya ke dalam aja ya Mungkin untuk bagian luar Gue akan explore Off record aja ya Ini yang kayak gini-gini Siapa tau ada blueprint baru Jadi kita fokus ke dalam dulu ya Ke dalam dulu aja Temen-temen Nih banyak banget nih Di luar nih Nanti deh Nanti gue eksplorin Oke Apakah udah bisa Tuh udah bisa guys Bener guys Disini Sudah rusak Parah Banget Eh kenapa Shaking-shaking gitu ya Terus kita gimana caranya guys Naiknya dimana nih Oh iya gak bisa lagi ya Si mortnya udah ditaruh disini ya Ini gue taruh di ujung sini nih Ini semoga aman ya Kita parkir disini Let's go Naik Masuknya Kemana Aduh Banyak Si mahluk Kecil Meresahkan Ini loh Guys powernya ini Aduh gak apa-apa ya Kita tuker aja nanti Kalau powernya kurang ya Kita bersihkan dulu nih Udah lah Situ aja lah Masuk kesini kah Kayaknya iya guys Masuk kesini ya Ah udah bisa Sebelum masuk Cari dulu Yang bisa discan Kayaknya gak ada deh guys Ada Makhluk kecil itu doang ya Oh bisa kesitu Wah Ntar dulu Kesini dulu Kita kesini dulu ya Sabar sabar Satu satu Oh ada lagi nih He he Berarti Kita tuker ke Berapa ya Seaglight ya Seaglight kayaknya gak perlu ya Kita tuker ke Seaglight Nomor dua Bener Untung gue bawa satu Tapi disini kita dikasih lagi Ternyata Astaga masih kena Lah ini nyelam guys Oh iya Nyelam ya Bentar Bisa naik kesini gak Kayaknya gak bisa juga ya Wah Nyelam guys Aduh Kita perlu kode Nah ini apa nih Gak bisa diapapain Ih takutnya Nyetrum Ini nyetrum gak sih Oke Bisa pake laser cutter Nih ya Laser cutter ya Artinya Udah ada dua jalan guys Yang di atas Sama di bawah sini nih Kita coba Ke bawah sini dulu ya Waduh Semakin Dalam Temen-temen Itu apa Cukup gak oksigenku Download data terminal Udah aku download Sebentar Kita naik dulu ya Abis ini kita baca Abis ini kita baca guys Hati-hati bang Nah Baca dulu Dimana itu Astaga Shaking banget Aurora Blackbox data Ini ternyata guys Jadi ini informasi Sebelum Auroranya Ini ya Crash temen-temen Nih ada Energi yang sangat cepat tuh Terdeteksi dari planet ya Kayaknya senjata itu Tadi guys Ya gak sih Terus Lipot 01 sampai 25 Diluncurkan Temen-temen Dan akhirnya Kita Salah satunya ya Jadi survivor Kalau ada yang Kelewat Kalian komen ya Hehehe Kita bakal lanjut Temen-temen Explore Ke atas Ini bisa busuk loh Aduh Baru aja dibilang Terpaksa gue makan Semua guys Apakah cukup Makananku 82 Aku cuma punya botol Nah ini bisa di scan nih Float light Dan sampai kelewat ya guys Semoga aku tidak melewatkan Blueprint-blueprint penting Integrity kapalnya Sangat low Oke Fire suppression Dan laser cutter Sangat diperlukan Untuk eksplorasi Katanya guys Kita sudah bawa kok Tenang Nah ini nih Naik ke atas nih Kayaknya nih Scan scan Jangan lupa di scan Tuh Lihat tuh Waduh Runtuh ini Auroranya Aduh Supply semua Dikasih Aku perlu makanan Sih sebenernya Oh ini Sini kan Banyak banget loh Dikasih Please Makanan dong Yaudah lah ya Kalau gue mati disini Nanti gue bakal balik lagi Kesini guys Gak bawa makanan loh Makanannya bisa busuk tadi Gue salah ambil Kenapa bawa makanan yang Mudah membusuk Tuh Lihat tuh Perset udah berapa Dikasih sama dia Lewatin aja lah Propulsion cannon Ambil Kita mau kemana guys Cargo bay Administration Tadi ada airlock Airlock itu keluar kan Ya betul Coba baca dulu deh Ini ya Aurora engineering drone Kayaknya gak terlalu penting guys Nih Kalau kalian pengen baca Ini adalah Ya kayak Operasional harian mereka lah ya Mengkalibrasi drone Gitu-gitu Kayaknya kesana dulu deh Kita menuju ke Cargo bay Kok ini gak mati Ininya Sebentar Nah yang gue matiin dulu ya Cargo bay Tuh bisa tuh Oh ini harus pakai Ini Sudah udah bisa kan Oh belum bisa Tuh lagi deh Harusnya udah bisa dong Tetep gak bisa guys Game ini Collisionnya sangat ini ya Sangat gede banget Nah lo Kode lagi temen-temen Sebentar Apakah ini ada cluenya Dimana gitu Di data bank Gue belum menemukan Kayaknya Kita perlu ke Administration dulu ya Mungkin disitu Temen-temen Semua item yang kita perlukan Dan termasuk kode-kode ya Oke Udah semua Eh masih kebakar loh Ini kotak sampah Gak bisa diambil Ada PDA 1 Ambil Ada data terminal Ini gak bisa ya Oke kita baca lagi Yuk Informasi mengenai kunci dong Notes to self Ah Kayaknya ini guys Bener-bener nih Cargo bay code Sebentar Gue alihkan dulu Kesini Ada api ya Gak keliatan Nah Bener guys 14 5 4 Sebentar Satu lagi apa Public document Ultra launch The Aurora Oh ini dokumen Pertama kali mungkin ya Aurora ini Diluncurkan Dari Alteracorp Silahkan yang pengen baca guys Yang paling penting adalah Alteracorp Mengoperasikan 90% Facegate ya Bener gak sih Facegate ya Bener Facegate di galaksi 9% guys 14 54 ya Kodenya 14 54 Makananku Sisa 65 Apakah cukup Gak tau 14 54 Enternya Mana Oh langsung Otomatis Langsung Otomatis Ini Cargo Bay Temen temen Belok kanan ya Air lagi Kayaknya Orang-orang disini tuh Gak makan Dikasih air Semua Ayo Blueprint baru Dong Sejauh ini Belum ada Blueprint Baru VDE Kita bisa Turun Coba kita Matikan Eh abis Abis guys Untung kita masih punya Dua cadangan ya Air Air lagi Oke Tidak Dikasih air Kita dikasih makan Nanti dong Nah bisa gak sih Ini kita lanjut Explore ya Bisa lebih jauh Kalau kayak gini Kayaknya gak ada lagi deh guys Kita harus turun ya Kita matikan dulu Siapa tau ada yang tersembunyi Atau gak usah guys Gak usah ya Ngabis-ngabisin Gak usah Gak usah Profile Alteracorp Aduh Temen-temen Ini tidak penting lah Yang kayak gini ya Wow Nyala lagi dia Ayo Kita turun Eh Astaga Kena api Guys Disitu ada Sea mode bay Kayaknya kita bakal Dapet blueprint Baru gak disitu Yuk Coba Kita cari Ke bawah sana Gak ada Kita pastikan semua ya Lokasi-lokasi ini Jangan sampai terlewat Soalnya kita Sudah disini Manfaatkan sebaik mungkin Untuk Mengeksplore Mencari Blueprint Yuk Ke kanan dulu yuk Penting ini Repair tool Siap bang Repair tool Eh mana guys Repair tool ku Oh ini nih Gue kira gak bawa Kacau banget ya Kalau gak bawa Nah itu dia Saatnya Blueprint baru dong Sea mode fragment Main bener guys Bukan blueprint baru B1 B2 Aduh kita udah punya semua ini Ya kan Kita malah dikasih yang udah punya guys Aduh Kenapa kita dikasih yang sudah punya Ini bisa dibuka Ini bisa dibuka gak bang Gak bisa Baca lagi yuk Penting gak nih Kalau gak penting skip VR sweet lock Hmm Tidak penting Itu orang bermain ya Kita lanjut kemana nih Drive room Itu kemana Eh ada yang bisa di scan tadi Wah Oh ikan Hmm Digigit sama Iya nih Ini biter kemarin Yang gigit kita kemarin ya Oh bukan biter Bleeder Bleeder Beda guys Bleeder Front bay Locker room Kita mau kemana Mana dulu nih Drive room Depan dulu deh Drive room ya Drive room ya Soalnya disini Kita gak perlu Nyalam Wah ini tempat Tempat ini guys Power kah Atau tempat ini Kendali ya Gak paham juga Kita dulu semuanya Oke Drive room Bisa ke bawah Kita bisa ke bawah Dan ini apa nih Cyclops engine efficiency module Dapat attachment guys Sebentar Ini bisa di scan ya Eh Ah bisa nih Oh ini Oh gue paham guys Artinya Ini itu yang Menyebabkan Radiasi Karena dia rusak Bisa diperbaikin ya Nah Bisa diperbaikin guys Oh gitu Berarti ketika kita sudah memperbaikin ini Kemungkinan Kemungkinan Radiasinya Bakal hilang Oke Gue cari dulu ya Katanya ada 9 lagi Eh 8 lagi ya Oh betul guys Kayaknya di bawah-bawah ya Kita coba yang di atas-atas dulu deh Cari dulu Kita repair-repair dulu Gimana caranya naik kesini Lah iya Jalannya gimana guys Apakah bisa naik Gak bisa loh Yaudah lah ya Kita cari ya Dari bawah ya Kita cari dari sini Dan satu lagi guys Dimana satunya Coba ya Gue cari dulu nih Satu lagi yuk Kita kelilingin kayak gini Jangan-jangan di atas Oh itu dia Itu dia Harusnya setelah ini Kita gak perlu lagi pake Yang Baju radiasi Bener gak Kita liat ya Liat guys Selesai Coba naik dulu yuk Radiation level decrease Coba gue akan Ganti Oh masih ada Tapi Ini ya Berkurang ya Level radiasinya ya Eh kok malah dibuang Oke pake Aduh darahku berkurang Sorry guys Tuh gue heal ya Disini udah diperbaikin Tapi masih ada radiasi Berarti bagian sini selesai ya Drive core Aman Kita gak perlu explore lagi Yuk Menuju Brown Bay Sama Locker room Jelas rekater lagi kan Tolosai Nah Kita bakal menemukan Apa disini Tolonglah Blueprint baru Jangan PDA terus PDA lagi Kita dikasih PDA terus guys Aurora auxiliary mission order Target Mongolen vessel degasi Oh kita itu disuruh mencari Kru dari Degasi Temen temen Gitu Posisi terakhirnya di planet ini nih 4546B katanya Jadi karena aurora ini berada di Posisi koordinat yang Tidak terlalu jauh ya guys Dari degasi Makanya kita disuruh nih Kayaknya ya Disuruh untuk Mencari Mereka Loh Jadi ini Ngelup ya Kita mencari degasi Terus Nge crash Ya kan Dan si sunbeam juga nih Sunbeam mencari kita Nge crash juga Ngelup nih jadinya Jangan-jangan ada lagi yang mencari sunbeam nanti Kocok banget Dimana ya Nggak ada lagi ya Ini ini apa nih Oh baterai Dikasih baterai guys Dikasih Disinfected water Kayaknya di locker room itu Aku harus lebih teliti deh Nah bener Nah bener guys Yang kebuka-buka kayak gini Ada sesuatu ternyata ya Perhatikan Satu kali lagi Ini Nggak ada Ini Kita scanning lagi Siapa tau Ada yang ketinggal Kalau nggak ada Kita bisa lanjut Oke lanjut ya Sambil kita baca nih Sweet over Kabin nomor 1 Kode 1869 guys Ini kode Apa nih Di kabin yang mana nih Kabin nomor 1 ya 1869 1869 1869 ya 1869 teman-teman Pokoknya cari yang ada kode ya Intinya nanti Sebentar Gue cek dulu Di bagian atasnya Nggak ada ya Nggak ada ya Let's go Ini juga Nggak ada Ini baterainya udah mau habis nih Tuker yuk Front bay Eh ini Oh perlu di repair Oke Ini habis lagi nih Fire extinguishernya guys Gue buang aja ya Kita repair dulu yang ini Oh ini guys Front bay itu Kayaknya ini baju loh Ini apa nih Living quarters Emang bisa lewat sini Nggak bisa kali Kita lihat-lihat dulu Lihat-lihat dulu Kita tadi dari situ kan Nanti bisa kesana Kayaknya Ini nyetrum Nggak nih Bisa di scan Nggak sih bang Oh bisa guys Weh Baju baru nih Nah ini nih Satu per empat Bener guys Baju robot ya Baju robot Baju robot Kita scan dulu yang di atas-atas Alat bagus semua Disini guys Tapi aku harus jeli banget nih Disini ya Ini Ini bisa di repair Nggak sih guys Nggak ya Jangan-jangan Radiasi dari situ juga Ternyata nggak Nih ada lagi nih Ada fire extinguisher Jatuh di bawah Ada Flashlight Gue akan cari-cari dulu guys Sebelum kita lanjut Ke atas lagi Semoga tidak ada yang kelewat Ini nggak bisa dipapain Kita lanjut Nggak ada lagi guys Gue udah coba cari Berkeliling di bawah situ Dari sini kah Serius dari sini Pulsin cannon Nggak bisa Kocak Bisa guys Ini bukan Ini bukan Oh berarti Kalau ada yang kayak gini Perhatikan ya Pasti ada modul-modul ya Modul-modul yang bisa diambil Nah ini Ini apa nih Palu Ini Proun suite ketiga Itu keempat guys Weh Bisa kita bikin Proun suite nanti Tuh Udah tuh Nah Teman-teman Kita punya Blueprint baru Proun suite Bikinnya dimana ya Di mobile vehicle bay guys Kita Nggak punya Aero gel Cuma itu doang ya Nanti dulu deh Aku bakal minum Makan Isi darah Kita bisa lanjut Kemana Kesana bisa nggak Nggak bisa kayaknya guys Tuh terhalang tuh Oh bisa 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 Dia nyangkut Ini aja nih Yang disini-sini Kita buang ya Nah itu dia tuh Satu lagi Let's go Kita bakal Ke living quarter Ternyata luas banget guys Kita explorenya ini Supply Supply Water Water lagi Makanan 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 Fix Kita nggak Nggak bakal keluar Dari sini ya Kita disuruh Explore terus Makanannya banyak Cantin Ada snack Kalau pengen snack Gue coba puterin Bisa nggak ya Nah bisa kayak gini aja nih Lewatin aja lah Ambil Today's menu Nih silahkan Yang pengen baca menu hari ini Ada starter Ada main sama dessert Kotak sampah Nggak ada ya Belok kanan Belok kiri Tidak bisa Bisa ke kanan Bisa ke kiri lagi Kanan kiri Kanan dulu Oh kabin satu guys Kita cari kabin satu Nah Bedroom nih Bedroom baru Single bed Kita dapet Single bed CDA lagi LSMC Contact Legal Recording Nih Silahkan guys Yang pengen baca guys Apakah ini berpengaruh Ke story Mungkin gue cuma Lihat-lihat Yang punya kode-kode Kayak gitu ya Jadi itu Poise lock Poise lock Untuk melengkapi Story aja Tukanya Diberikan sedikit Bumbu-bumbu Story gitu Oh Bisa diambil Sebentar Titanium Dibuang aja ya Nggak penting kan Nah Terus Nggak tau ya Buat apa itu Battery 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 Guys Jadi disini sudah Disediakan semua guys Kita nggak perlu Bolak-balik Yuk kita cari Kabin satu Bisa nggak Kita masuk ke kabin Kabin 5 Kayaknya nggak bisa ya Nah yang kayak gitu-gitu Penting tuh Battery ya Dia tau banget Kita explore disini Bakal lama coy Ini udah semua kan Gue cek Kita cek ulang ya Sebelum pergi dari sini Sekarang kita lanjut Kesini guys Kita harus mencari Kabin 1 Oke Kabin 1 itu Tadi Ini guys 1869 1869 Kita cek yang ini ya Sambil ngecek Sambil ngecek Ada tas lagi Tidak bisa dibuka Mungkin kosong ya Tuh kosong semua tasnya Yang ini Yaudah Buka Ada air Aduh udah penuh semua Oh ini bisa disekan Apa sih yang bisa disekan Basic double bed Ternyata beda guys Kok ada mainan ya Oh ini juga nih Self self Tapi tidak krusial ya Hanya dekorasi doang Aduh Penuh loh Ini buang aja ya Eh eh Diambil lagi kan Itu gue buang Kita ambil Ada topi Penting gak ya topi Atau gak usah lah guys Kita ambil yang bener-bener Bermanfaat aja ya Nah ini pd yang tadi ya Silahkan Yang pengen baca Tuh Sekarang kita berada di Captain's Quarter Ini gak bisa Kabin 2 Air lagi Guys Captain's Quarter Apa kodenya Gue harus baca lagi dong Codes and clue Disini Kayaknya gak ada guys Wah Dimana Gue harus mencari Kode Ke Captain's Quarter Kita cari lagi ya Kabin 2 Gak bisa Ya kan Sini gak ada nih Gak bisa guys Ini random ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa random dong Kita cari dulu lagi Oh poster ini Bisa diambil Temen-temen Tapi gimana nih Coba liat inventory gue Penuh kayak gini loh Nah bisa tuh Untung cuma 1 slot Oke Kalau gitu Kita ambil 1 slot doang Ternyata Kita harus mencari kode itu guys Aku belum menemukan kode Ada gak poster lagi ya Jangan-jangan ada poster lagi nih Nah Ada guys Ambil Jangan lupa diambil Lupa diambil Ini Tidak bisa Mestinya Aku cek ulang ya Nih poster lagi Yaudah Minum lagi ya Ini Hampir aja kelewat nih Single wall shelf Untung gue cek ulang lagi guys Tapi aku belum menemukan kode dulu Cek ulang dulu semuanya Semua ruangan ya Tapi aku menemukan poster lagi Satu Hihi Keep calm Ini diambil aja guys ya Nah Poster Kok gue malah mencari poster Oke Kita skip dulu temen-temen Nanti Kita bakal cari ya Kodenya Nah sekarang kita balik lagi ke Ruangan Gak tau ruangan apa namanya ya Administration Gak dong Kayaknya udah semua deh temen-temen Iya Mungkin itu terakhir tuh Ruangan captain itu ya Dari sini kan Sebentar aku ganti baterai dulu Itu gak ada jalan kan harusnya Iya bener guys Itu ruangan terakhir ya Mestinya itu ruangan terakhir Ini locker room Nih kita masuk kesini tadi kan Tuh Front bay Locker room Eh Eh kenapa ini guys Weh Kok kita tiba-tiba gini What What are you Guys Ketika aku pulang Ada Event kayak gitu Wah Semakin menarik nih Kita tadi dari mana lagi Tinggal loncat aja kan Si mod ku dimana ya Si mod Oh itu tuh 56 meter ke arah sana Kita pulang guys Nanti Kita lanjut lagi ya Explore untuk wave kedua Sementara Kita pulang dulu Temen-temen Akhirnya Sampai juga Temen-temen Banyak banget ya Blueprint yang sudah kita temukan Yang paling bagus guys Tadi apa Bronze suit Nah yang ini nih Nanti gue bakal cari tahu Cara bikin aerogel tuh kayak gimana ya Nanti kita bisa bikin ini Mungkin sampai sini dulu temen-temen Gameplay di Subnautica Jadi Udah ketahuan ya ceritanya Aurora itu Kita ditugaskan untuk mencari Degasi vessel Kapalnya Degasi guys Yang crash Di deket planet ini ya Ternyata kita juga nge-crash Karena kenapa Karena yang keroknya adalah Planet ini ada senjata yang diaktifkan tuh Untuk karantina Jadi semua kapal yang ngedeket Itu bakal ditembak sama dia ya Padahal gak tau tuh Karantinanya udah selesai atau belum ya Intinya next video Kita bakal lanjut lagi guys Mencari Tau cara Kode Kaptennya gimana Itu sih yang paling penting ya Sama bikin front suit Sampai ketemu Sampai ketemu